Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan materi berikutnya dari kelompok 6 dan nama saya Muhammad Hurul Imam NIM 2041-03-0053 disini saya akan menjelaskan materi tentang proses proses pembelian model 5 tahap perusahaan untuk bisa memahami masalah-masalah dalam pembelian mereka akan melakukan pembelajaran memilih, menggunakan, dan mengevaluasi produk semisal sebagai produk penyedot debu milik kelompok PTA yang dikembangkan bisel yang hasilnya berupa nama alamat, tambahan, dan spesifikasi produk yang dimiliki berikutnya yaitu 3.1 pengenalan masalah disini proses pembelian akan dilakukan seorang pembeli dalam menghadapi masalah tentang kehidupan akan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan timbulnya diantara lapar haus dan lain-lain sehingga akan memberikan keinginan akan membeli yaitu 3.2 pencarian informasi kenyataannya tentang konsumen itu sangat terbatas dalam mendapatkan sebuah informasi dalam survei konsumen hanya melihat dari ketahanan dan melihat dari sisi tokohnya keadaannya dalam pencarian informasi melihat tingkat konsumen sedangkan keterlibatan menggunakan lebih mengutamakan cara ketertahikan suatu produk dengan melakukan empat cara dalam mencarian konsumen melihat data pribadi melihat sumber pelayanan melihat tentang ketertahikan dengan publik memberikan penelitian selanjutnya yaitu materinya konsumen selalu mempelajari merek pesaing dan fitur dalam pembelian sehingga dalam mengumpulkan informasi memperlihatkan merek yang tersedia di konsumen kumpulan perseorangan akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang sadar dalam keinginannya dari pengumpulan pesaing akan mengumpulkan dengan beberapa pertimbangan yang terjadi kemudian kumpulan tersebut dipilih yang mana menjadi kuat sebagai hasil keputusan berikutnya yaitu 3. Evaluasi alternatif beberapa konsep yang bisa membantu dalam memahami suatu tahapan evaluasi yang pertama konsumen akan melakukan untuk bisa memuaskan suatu kebutuhan yang kedua konsumen akan mencari manfaat tertentu sebagai bahan solusi dari produk dan yang ketiga konsumen akan melihat bisa memfaatkan keperluan yang memuaskan atribut pembelian bervariasi semisal hotel dengan melihat lokasi kebersihan suasana udaranya dan harganya selainnya yaitu dari pengalaman dan pembelajaran bisa mendapatkan suatu sikap dan keyakinan yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen keyakinan atau belief adalah pemikiran yang dipegang oleh seseorang dan bisa juga mempengaruhi perilaku pembeli sedangkan sikap attitude adalah memberikan suatu evaluasi tentang tidak disukai dan disukai dalam waktu lama yang diberikan seseorang materi selanjutnya yaitu 3.4 keputusan pembelian dalam keputusan pembelian akan menggunakan dua faktor yaitu faktor model ekspetasi nilai adalah suatu hal yang dianggap baik untuk membantu hal yang dianggap buruk terdapat dalam produk namun pembelian akan mencari jalan pintas dengan pengambilan keputusan faktor situasional adalah suatu hal yang terjadi di kondisi yang diadapi oleh pembeli maupun perusahaan yang bisa mengubah dalam pembelian dan bisa memberi nilai buruk dalam produk selanjutnya yaitu berikut ini jenis jenis resiko dalam membeli suatu produk yaitu resiko fungsional adalah resiko produk yang tidak dapat disesuaikan harapan resiko fisik adalah resiko yang dapat mengancam kesehatan pengguna resiko kegunaan adalah resiko suatu produk yang tidak layak dalam pembelian harga pemberian harga dalam produk resiko sosial adalah resiko suatu produk yang bisa mempermalukan dan memberikan penilai negatif dari orang lain resiko fisikologis adalah resiko suatu produk yang bisa berdampak secara fisikis suatu perusahaan dalam pemberian nilai orang lain resiko waktu adalah kegagalan produk sehingga resiko biaya dan waktu yang digunakan dalam memuaskan suatu produk dan yang keterakhir yaitu 3.5 perilaku pasca pembelian setelah melakukan pembelian pembeli akan mengetahui konflik yang berkaitan dengan merek dan menguaspadai tentang terjadinya informasi yang tidak mendukung sehingga tidak bisa memberikan sesuai harapan produk dan mengakibatkan ketidakpuasan dalam pemberian suatu produk pembelian produk tidak akan kembali dilakukan oleh pembeli terkait hal itu maka kegagalan tujuan dari produk perusahaan akan melakukan klasifikasi yang berkaitan dengan perbedaan dengan kenyataan sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati